Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kong mania, salam satu hobi Salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara khususnya pecinta perkutul lokal alam para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada semoga para sedulur dan para sahabat diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dilancarkan dalam mencari rezeki, dijauhkan dari wabah penyakit dan tetap perlindungan Allah SWT amin amin oke dulur ya pada kesempatan kali ini saya channel Rego Warsito akan berbagi tips kepada dulur-dulur dan para sahabat yaitu tentang apa? tentang bab bagaimana kita akan mengobati birak air perkutut buang kotorannya itu kotorannya itu berair bagaimana kita akan mengatasinya maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan membagikan membagikan kepada dulur-dulur dan para sahabat cara mengatasinya dengan apa ini tonton sampai selesai video ini biar apa? biar dulur-dulur dan para sahabat biar tidak gagal faham jangan lupa untuk dukungannya subscribe ya nyalakan tanda lonceng biar nanti dulur-dulur dan para sahabat dapat video terbaru dari channel Rego Warsito dan jangan lupa share like dan komen biar channel Rego Warsito terus berkembang dan terus berkarya oke dulur ya ini langsung melanjutkan ke video yang mau saya sampaikan kepada dulur-dulur dan para sahabat ya jadi dulur-dulur nanti bisa menyediakan ini bahan rempah-rempah lor ya termasuk bahan rempah-rempah ini namanya kunyit ya dulur-dulur nanti bisa dapat kunyit seperti ini ya di pasar terdekat rumah dulur-dulur ataupun di warung-warung yang ada bahan seperti ini ini namanya kunyit jadi kunyit itu kalau orang Jawa itu kalau bilang itu kunir ya kunir ya ini persis kencur ya bahannya persis kencur cuman kalau kencur warnanya putih tapi kalau kunyit ini warnanya oranye seperti ini kalau kita ini lor ini nah kunyit ini ini kunyit warnanya kunir ya kunir ini oranye ya oranye seperti itu ya jadi nanti ini kita lolokan ke burung kesayangan kita ataupun burung perkutut dan untuk tata caranya kita meloloh ya yang harus kita perhatikan ya ini nanti kita potong ya ataupun kita apa itu kita yang penting lupas dulu untuk kulitnya dari luar kita lupas terus kita potong segelintir ya sebesar kacang hijau ya nanti diberikan perkutut yang buang kotorannya berair itu tadi ya nanti diberikan tiga butir saja tiga butir pagi ya terus sampai perkutut itu kotorannya keras kembali ya tidak buang kotorannya berair jadi ini lakukan secara pagi dan sore ya pokoknya kalau perkutut sudah kotorannya sudah keras nah ini dihentikan jadi sebelum perkutut itu kotorannya itu masih berair terus kita lakukan pagi sore ya pagi sore tiga butir tiga butir itu lakukan nanti perkutut buang airnya itu seperti biasa keras biasa ya jadi kalau perkutut sudah buang airnya secara apa itu mencair ya cair itu kadang warannya hijau atau apa itu cair kan tidak biasanya kan agak keras nah itu kalau kita biarkan ya kalau kita biarkan itu termasuk pencanaan dalam pengelolaan di dalam tubuh perkutut itu tentu itu pasti ada suatu kendala ya maka dari itu kita antisipasi dengan yang namanya kunyit ini ya itu kalau kita melakukan dengan kita potong ya segelintir sebesar butiran kacang hijau tapi kalau dulur-dulur itu mau ambil airnya itu juga bisa ya nanti di apa itu parut ya parut ya terus kita peras kita ambil airnya juga bisa jadi terserah dulu-dulu melakukan seperti kita potong-potong seperti sebesar kelintiran kacang hijau sebesar kacang hijau ataupun kita ambil airnya juga bisa ya jadi kita manfaatkan lah bahan rempah-rempah seperti ini karena tidak ada efek sampingnya ya kita itu sudah beruntung lor ya kita itu orang Indonesia khususnya orang Jawa banyak rempah-rempah ya tidaklah Jawa ya rempah-rempah banyak apalagi kalau kita mau apa itu kasih ke burung perkutut itu kan juga bagus sekali dan tidak ada efek sampingnya kan gitu ya jadi rempah-rempah itu banyak sekali jadi manfaat-manfaat ini yang fungsinya untuk apa ya yang kita tidak tahu maka dari itu pada kesempatan kali ini ya ini saya sudah bagikan kepada dulur-dulur dan pol sahabat biar bahan-bahan seperti ini kita manfaatkan kita fungsikan ya karena apa kalau kunyit seperti ini juga kalau untuk ibu-ibu ya kan buat masak itu buat campuran biasanya kalau mau masak lele ya apa itu kan sebelum lele digoreng kan kita kasih kunyit seperti ini biar apa biar tidak ames kan gitu nah itu bisa jadi selain digunakan untuk manusia ya jadi untuk burung perkutut juga bermanfaat sekali ya oke dulur ya jadi kunyit seperti ini ini sebetulnya itu ya tidak untuk kotoran yang berair untuk burung perkutut ya sebetulnya manfaatnya banyak sekali lor ya disamping dari mengantisipasi ya berak air pada burung perkutut itu juga manfaatnya untuk burung perkutut itu juga untuk daya tahan tubuh ya itu juga bagus untuk kunyit seperti ini terus manfaatnya juga ada lagi ya yang ketiga itu sebetulnya untuk apa itu menghilangkan suara yang serak ya ada lendir seperti ini ya ada lendir ya di tenggorokan biasanya perkutut kalau suara serak tentu suara akan berkurang ya tidak loss nah ini diberikan kunyit ini juga bisa ya diberikan kunyit ini juga bisa terus dalam pencenaan juga ya kadang ada kendala pencenaan ya itu kadang buang apa kotorannya itu tadi ya yang berair itu kan kendala dari pencenaan nah itu diberikan kunyit ini juga bisa terus terakhir ya terakhir juga manfaat kunyit ya untuk burung perkutut itu juga bisa untuk menggacorkan burung perkutut sebetulnya seperti itu jadi mari kita coba ya mari kita praktekkan kalau toh ada duludur dan porsabat ada yang burungnya burung perkututnya ya membuang kotorannya berair lah ini kasihlah bahan rempah-rempah seperti ini yaitu namanya kunyit seperti ini ya nanti insyaallah untuk burungnya ya kotorannya nanti yang berair itu ya nanti akan apa itu sembuh ya tidak berair lagi dan kotorannya seperti biasa tidak keras oke dulur ya itu dulu semoga tips ini dan ilmu ini bermanfaat pada duludur dan porsabat ya sebelum saya tutup sebelum saya akhiri ya saya mohon maaf sebesar-besarnya pada duludur dan porsabat karena apa saya manusia biasa tidak lupa dari kesalahan kalaupun ada kelebihannya itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala ramintan maruk lopo sikap semantara turkulo akhirukal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selamat menikmati